Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan seruahiat Amin Bertemu lagi dengan saya Ibu Tria Hari ini kita akan belajar temaku Sebelum kita memulai pembelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu Tundukkan kepala, tangannya diangkat ya Al-Fatiha Al-Fatiha Anak-anak, hari ini kita akan belajar Tema 9, Benda-benda di sekitar kita Subtema 2, Benda dalam kegiatan ekonomi Tujuan pembelajaran hari ini Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi Pengaruh letak geografis terhadap kehidupan ekonomi dengan benar Yang kedua, siswa dapat menganalisis Peran ekonomi dalam menyejahterakan kehidupan masyarakat yang benar Nah, kita akan membahas kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia 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 kaya akan sumber daya alam Sehingga banyak kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan di Indonesia Berikut ini, jenis-jenis kegiatan ekonomi Nah, kita bahas kegiatan ekonomi agraris Kegiatan ekonomi agraris adalah Kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan memanfaatkan keadaan alam Biasanya dilakukan di pedesaan Nah, anak-anak, ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar kegiatan pertanian menggunakan tanah sebagai faktor utama Jadi, yang pertama kita akan membahas tentang pertanian Ya, hasil pertanian di Indonesia Antara lain seperti padi, jagung, ubi, kalawija, dan lain-lain Nah, ini gambar apa anak-anak? Ya, betul sekali Ini adalah gambar peternakan bebek memelihara Dan mengembangbiakan bebek untuk diambil daging dan telurnya Nah, yang kedua kita akan membahas tentang peternakan Peternakan dibagi menjadi tiga Yaitu peternakan hewan besar Seperti sapi, kerbau, dan kuda Yang kedua, peternakan hewan kecil Seperti klinci dan kambing Yang ketiga, peternakan unggas Seperti ayam, bebek, dan burung Berarti kalau bebek ini termasuk peternakan yang apa? Ya, betul sekali, peternakan unggas Nah, ini gambar apa anak-anak? Ya, ini adalah gambar perkebunan kopi Berada di daerah dataran tinggi Nah, sekarang kita akan membahas tentang perkebunan Perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan Ataupun membudidayakan berbagai tanaman Nah, perbedaan perkebunan dan pertanian adalah jenis tanaman yang dibudidayakan Pertanian cenderung membudidayakan tanaman tangan Sedangkan perkebunan membudidayakan kelapa, kelapa sawit, kopi, dan lain-lain Nah, ini apa anak-anak gambarnya? Ya, ini adalah gambar perikanan air tawar Nah, membudidayakan ikan nila, ikan patin, atau ikan emas Nah, sekarang kita akan membahas tentang perikanan Nah, kegiatan perikanan dibedakan menjadi perikanan air tawar dan perikanan air laut Ikan yang dihasilkan dari perikanan air tawar Yaitu ikan nila, ikan patin, ikan emas, dan berbagai ikan hias Nah, ikan yang dihasilkan dari perikanan air laut Yaitu ikan kerapu, udang, lobster, dan berbagai macam ikan laut lainnya Nah, kalau tadi kegiatan ekonomi agraris Sekarang kita akan membahas kegiatan ekonomi non-agraris Kegiatan ekonomi non-agraris biasanya lebih berkembang di daerah perkotaan Kalau agraris sebelumnya itu di pedesaan, kalau non-agraris di perkotaan Yang pertama kita akan membahas tentang perdagangan Nah, perdagangan terbagi menjadi perdagangan besar dan perdagangan eceran Perdagangan besar yaitu perdagangan yang dilakukan dari pedagang kepada pedagang eceran Ataupun perusahaan Nah, perdagang eceran yaitu kegiatan perdagangan yang dilakukan dari pedagang kepada konsuling Nah, ini gambar apa anak-anak? Nah, ini adalah gambar perdagangan yang dilakukan di pasar Jadi, ini adalah perdagangan Yang kedua kita akan membahas perindustrian Industri adalah kegiatan pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi Ataupun menjadi barang jadi Contoh hasil industri adalah benang menjadi pakaian Karet menjadi ban dan lain-lain Nah, ini adalah gambar kegiatan industri Mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi Seperti ini kegiatannya ya Dilanjutkan pertambangan Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia Mineral ini berada di dalam perut bumi Untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian atau penambangan Contohnya itu yaitu hasil tambang emas, minyak bumi, dan batu barang Nah, ini adalah gambar apa? Ya, ini adalah gambar kegiatan penambangan bertujuan mendapatkan mineral dari pergurung Nah, sekarang kita akan membahas jasa Kegiatan ekonomi jasa yaitu kegiatan yang dilakukan sebagai pemberi layanan suatu jasa Misalnya, jasa transportasi laut, darat, ataupun udara Contoh, usaha di bidang jasa adalah perusahaan mengangkutan, dokter, bank, bengkel, rental komputer, dan usaha jasa lainnya Nah, ini gambar apa anak-anak? Ini kegiatan ekonomi jasa ya apa? Ya, ini adalah gambar dokter memberikan pelayanan di bidang kesehatan Jadi, ini seorang dokter memeriksa pasiennya Nah, bentuk usaha dalam masyarakat ada yang dikelola sendiri atau milik perorangan Dan ada pula yang dikelola secara kelompok atau milik bersama Perusahaan perorangan adalah usaha yang modalnya dimiliki satu orang Dan kegiatan usahanya dijalankan sendiri oleh pemiliknya Nah, perusahaan perseorangan diantaranya adalah Perusahaan sepatu atau cepat duit Perusahaan perak di kota gede Yogyakarta Perusahaan batik di seluruh Nah, kalau tadi kita membahas tentang perusahaan perseorangan Sekarang kita akan membahas perusahaan milik bersama Nah, perusahaan milik bersama ini dinamakan perusahaan persekutuan Anggotanya terdiri atas beberapa orang yang bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan Setiap anggota berlanggung jawab atas kewajiban-kewajiban usaha persekutuan Usaha-usaha persekutuan dapat dikelompokkan sebagai berikut Nah, yang pertama persekutuan firma Nah, pembagian keuntungan didasarkan atas perbandingan modal yang ditanamkan Nah, yang kedua yaitu persekutuan komanditar atau CV Penanaman modal mempercayakan pengelolaan CV kepada pemimpin perusahaan Nah, ini gak berapa? Nah, ini adalah pada perusahaan CV Pengelolaan perusahaan dipercayakan kepada satu orang Lanjut, perseruan terbatas atau PT Orang yang membeli saham disebut perseruan Setiap orang bertanggung jawab pada saham yang ditanamkan Nah, pemilik perseruan terbatas adalah pemegang saham Nah, sekarang kita akan membahas badan usaha milik negara atau BUMM Nah, ada tiga bentuk perusahaan negara Yaitu perusahaan jawaban atau perjan Perusahaan umum atau perung Dan perusahaan perseruan atau perseru Nah, sekarang kita akan membahas kooperasi Nah, kooperasi adalah usaha bersama dan untuk kepentingan bersama Ciri kooperasi adalah swakarsa, swadaya, dan swasembada Menurut usahanya, kooperasi ini dibadakan menjadi kooperasi konsumsi, kooperasi simpan pinjam, kooperasi produksi, dan kooperasi serba usaha Nah, ini gambar apa, anak-anak? Nah, ini adalah gambar kooperasi simpan pinjam jasa utama Sekian materi hari ini Semoga bermanfaat untuk kita semua Sebelum kita mengakhiri pembelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu Tentukan kepala, tangannya diangkat ya Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb